Menjelang Libur Idul Hadha 1445 Hijriah tahun 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan memantau harga kebutuhan pokok pangan di Pasar Karangayu, Kota Sumarang pada Sabtu 8 Juni. Pantau dilakukan terhadap jumlah jenis komunitas yang ada di pasar tersebut, diantaranya beras, daging ayam, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih. Dari pantauan di Pasar Karangayu ini, harga bahan kebutuhan pokok relatif stabil. Harga beras, kualitas medium dan premium ada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga telur ayam Rp28.000 per kilogram, daging ayam Rp35.000 per kilogram, dan untuk cabai Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilogram, tergantung jenis. Kenaikan harga terjadi pada komunitas bawang merah dan bawang putih, yang sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Namun demikian, Mendak Zulkifli Hasan mengatakan, harga kebutuhan pokok pangan tersebut masih dalam batas aman. Mendak Zulhas pun mengimbau dinas perdagangan di daerah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok pangan di pasaran menjelang libur Idul Adha. Menurut Zulhas, jika terjadi gejolak harga di pasaran, pihaknya akan melakukan evaluasi dan segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Biasanya di Semarang itu kalau bawang lebih murah gitu ya, tapi saya nggak tahu itu bawangnya dari mana, kalau angkat mahal di sini Rp40.000. Rp40.000 sampai Rp45.000. Kemarin kita di mana? Di Cilgun. Di Cilgun itu bawang itu Rp35.000-Rp40.000, kan dia ngambil. Maka saya tanya tadi, bawang itu dari mana ya? Di sini barangnya antara Rp40.000 sampai Rp50.000. Tapi itu, mahal itu masih di bawah harga yang terlalu berkantang. Selain memantau harga kebutuhan pokok pangan dalam kunjungan tersebut, Mendak juga membagikan beras gratis kepada pengunjung pasar sebanyak 200 kantong dengan kapasitas 5 kg per kantongnya. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryawwe Jaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.